Intro Ashifa Udah dong Udah gak usah sedih kayak gitu Kamu udah kebukti siapa yang ngambil Iya kan? Iya Makasih ya, lo udah belain gue Iya Iya udah makanya santai aja, udah gak usah sedih lagi Iya wajar lah gue belain Lo gak salah, iya kan? Iya Tapi lo kenapa bisa percaya banget sih sama gue? Ini pertanyaan yang agak lucu Sebenernya gue juga, tapi apa-apa gue akan jawab Kenapa gue percaya sama lo? Karena hati lo Ashifa dari awal aja Lo mau biarin Syahrani disini Dengan semua kebohongan ya Lo mau biarin Syahrani disini Untuk ngambil semua harta bokap gue Dan lo gak mau ngambil hak itu Nah sekarang Apa iya Lo ngambil kalung nyokap gue Yang gak seberapa itu Yang gak ada apa-apanya dibandingin dengan setengah harta bokap gue Ya mungkin Iya Tapi tetep aja Lo yang percaya sama gue Jadi gue harus berterima kasih sama lo Lo gak perlu bilang makasih Ya lo gak perlu bilang makasih Karena ini emang udah kewajiban gue Untuk melindungin calon istri gue Awas aja lo Kasifa Jangan pernah mikir lo bisa dapetin tristan Sorry kalau Kalau kayak agak-agak berlebihan omongan gue Gua cuman keceplosan aja. Gak apa-apa. Tapi tetep aja gua harus ngecapin maaf ke nyokap lo. Karena yang nyuri perhiasan nyokap lo kan om gue. Iya, ntar gua temenin ya. Rasa lo kak, sekarang lo udah jadi gembel karena lo gak punya baju. Tristan mana mau sama cewek gembel kayak lo. Tidak susah kok kayak ada bau kebakar ya. Iya bener deh. Kayak dari dalem ya. Udah cuman cek. Gak apa-apa ya? Ya Allah. Ya Allah. Itu komer aku kan. Baju-baju aku. Setelah lo jincara nih. Biar-biar. Dek kamu tebakar semua itu. Kamu tega banget sih, Dek. Baju-baju kakak semuanya ada di situ, Dek. Kakak gak punya baju lagi. Ya makanya kakak pulang aja. Mulung lagi sana. Gak usah tinggal di sini. Gila mulut lo kurang anjar banget ya. Tapi gak apa-apa. Gue mau makasih sama lo. Gue mau bilang makasih sama lo. Karena sebentar lagi. Gue bakal bawa Ashifa ke mall. Gue bakal belanjain dia baju. Puas. Kamu malah mau beliin baju buat kak Ashifa sih. Harusnya tuh kamu beliin baju buat aku. Bukan buat kak Ashifa. Gak ada guna yang gue beliin buat lo. Itu foto-foto ayah sama emak. Ashifa udah-udah. Udah biar gue aja. Biar-biar gue aja. Kamu jahat banget sih. Ini foto ayah sama emak satu-satunya, Dek. Lo kelewatan. Sumpah lo kelewatan. Kalau bukan gara-gara Ashifa. Lo gue usir dari rumah. Dengerin. Tristan, jangan marahin adik gue ya. Ini seorang gue kok. Enggak, ini udah kelewatan. Ini keterlaluan Ashifa. Gak mohon. Sekali lagi lo ya. Sekali lagi lo berluah disini. Angkat kaki lo dari rumah. Halo. Halo Tante. Aku punya kabar bagus.